Jika polo air berhasil menyumbang emas, hasil berbeda diraih Timnas Putri Indonesia. Timnas Putri kalah telak 0-6 dari Vietnam. Bermain di Stadion Binan pada Jumat siang, Timnas Vietnam tancak gas sejak menit awal pertandingan. Di menit ke-9, Thuyet Dung berhasil membuka keunggulan setelah berhasil mengeksekusi tendangan bebas. Vietnam menggandakan keunggulannya di menit ke-14. Gol berawal dari tendangan bebas dan diakhiri dengan tandukan Nguyen Thi Phan. 5 menit berselang, Vietnam kembali mencetak gol. Skor 3-0 untuk keunggulan Vietnam bertahan hingga akhir babak pertama. Timnas Vietnam menampak pundi-pundi golnya melalui Huy Nhu pada menit ke-60. Bahwa pamungkas tercipta pada menit ke-84. Dengan kekalahan 6-0 dari Vietnam, Timnas Putri Indonesia berada di dasar kelasemen grup B SEA Games 2019. Sementara Vietnam naik ke puncak setelah sebelumnya bermain imbang dengan Thailand.